Jumpa lagi dengan saya, Emir Widya, di Emir Widya Channel. Salam sound professional Indonesia. Hari ini saya akan memengetengahkan bagaimana cara kita mengukur dengan cara-cara yang murah. Terlepas dari mixer yang ada di depan saya ini, ada sound card Ugreen yang murah, kemudian ada microphone yang murah. Nanti kita bandingkan dengan microphone yang biasa saya pergunakan. Hanya sound cardnya tetap, saya pakai sound card yang sama untuk membuktikan bahwa ini semua bisa kita pergunakan. Baik, kita mulai dulu dengan microphone yang murah. Sebelumnya sudah saya auto small. Ya, di sana. Sudah saya auto small, kita dapat gambarannya. Baik. Sekarang saya akan pindahkan kabelnya, supaya terlihat jelas bahwa ini kabelnya memang posisi microphone-nya juga sudah saya satukan. Dan kenapa saya pindahkan kabel? Supaya tidak mengganggu posisi microphone. Kita lihat microphone yang mahal yang biasa saya pergunakan. Baik, saya auto small sedikit karena posisinya bergeser sedikit tadi. Ya. Kembali seperti yang warna oranye. Ini saya rekam. Baik. Kita bahas sedikit di sini mengenai apa yang kita bisa lihat dari hasil pengukuran ini. Pertama, microphone murah memang ada pembesaran sedikit di sini. Kedua, dia ada jurang di sini. Jadi, tapi ini bisa kita pergunakan? Bisa. Kalau bagi pemirsa yang Anda yang baru mulai belajar, ini bisa kita pergunakan walaupun sedikit tidak akurat di sini dan ini. Kemudian, cara menyambungkannya. Ah, seperti ini. Ya, ini adalah microphone yang murah. Dan ini adalah microphone yang biasa saya pergunakan untuk mengukur. Nanti, saya akan buat video bagaimana kita bisa menipu smart live dengan menggunakan microphone yang murah. Dan cara menyambungkannya. Baik. Ada pemirsa yang bertanya, karena ini saya persiapkan buat seorang kawan di Sulawesi Utara. Jadi, saya hanya menyambungkan mengambil suara dari outputnya ini. Seharusnya satu pun juga bisa. Kemudian, ini adalah input. Walaupun, sekali lagi, walaupun si Ugreen mengatakan ini adalah input mono, ternyata kita bisa masukkan stereo. Maksudnya, input mono adalah microphone-nya. Yang masuk ke dalamnya adalah mono. Namun, kita bisa pergunakan AUX 1 untuk pengambilan data microphone. Aux 2 untuk sinyal pembanding yang kita kembalikan ke dalam. Jadi, dengan sound card murah, yang harganya Rp250.000 saja atau kurang, kita bisa pergunakan dan mungkin tidak begitu banyak merogoh kantong kita. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam Sound Professional Indonesia.